Jam tangan, jam tangan sekarang berapa Pak Dewan? Jam tangan ini ya, 250 ribu. Gak ada mereknya tuh. Mereknya apa ya? Mereknya... E-call kalau nyerah. E-call ya. Saya baru pertama kali dengar itu ada jam tangan. Ini 250 ribu ini. Itu beli dimana Pak? Pasar Jumat itu. Banyak harapan-harapan masyarakat. Setidaknya ada ya, yang aspirasi itu terwujud. Itu yang menjadi perasaan saya. Orang itu butuh air misalnya. Butuh aliran air. Kita bisa mewujudkan... Itu bangganya luar biasa ya? Bangganya luar biasa. Sampai diundang beberapa tempat. Mereka syukuran seperti itu ya. Syukuran jalan, syukuran irigasi. Sama diundang. Betapa mereka... Iuran, patungan untuk adain liwetan gitu kayak gitu ya. Untuk syukuran. Karena ini dambaan dari mereka sejak lama. Mereka menginginkan adanya aliran irigasi. Kemudian ada sumber air yang bisa masuk ke dapur-dapur. Alhamdulillah ada beberapa desa yang sudah terrelasi aspirasinya seperti itu. PKS Podcast kita semua. Pak Dewan, selamat datang di podcast tim media DPD PKS Purwakarta. Siap. Hatunuhun sudah mau menyentarkan datang ke sini. Samui, samui, samui. Pak Dewan, saya mau tanya ini ya. Didi Henderawan 2023 dengan Didi Henderawan 2018. Satu tahun sebelum pemilihan hasil keluar. Apa bedanya? Ya, sangat dirasakan perbedaannya ya. Dulu adalah sebagai karyawan biasa. Tentunya dengan apa. Ya, sebagaimana kita tahu. Sebagai karyawan gitu ya. Dengan sekarang menjadi... Karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan. Di... Bahasaan BIC. Di PT SWS ya. Dengan sekarang menjadi anggota legislatif ya. Tentunya berbeda lah. Berat badan sekarang berapa? Berat badan juga berbeda. Nambah nih pasti kayaknya. Sekarang 80 kayaknya. 80. Beruruh 70. Dulu beruruh 10 ya. Jadi 5 tahun naik 10. Usia sekarang berapa Pak Dewan? Usia 44. 44. Jadi dulu masih 40-an. 39-40. Iya, 39. Waktu itu. Waktu pencelonan. Dan di PKS waktu itu. Dari 5 anggota Dewan PKS. Anda yang paling muda ya? Iya. Kalau di PKS. PKS ya. Tapi kan di anggota Dewan yang lain. Masih ada lagi. Masih banyak lagi. Tadi bedanya apa lagi tuh Pak Dewan? Ya selain memang... Berat badan ya. Kalau dari kegiatan juga berbeda. Kalau dulu hampir setiap hari. Berangkat pagi pulang. Malam itu jarang ketemu dengan tetangga ya. Sekarang mah? Sekarang mah. Jangankan tetangga yang deket. Oh ada ya. Yang jauh aja. Banyak silaturahmi. Hikmahnya ya? Hikmahnya. Dari segi pemasukan beda juga dong? Ya. Jelas ya. Tidak bisa dipungkiri kalau gitu. Tetapi pengeluarannya juga. Banyak juga? Banyak juga. Ya kalau kita ingin lihat perbedaannya harus ditanya ke orang dapur mungkin ya. Tapi kalau orang dapur mah merasanya ya biasa aja seperti itu. Tidak ada bedanya, tidak ada jauh gitu ya. Jatah yang dulu dikasih segitu ya sekarang juga tidak terlalu jauh berbeda. Hampir sama gitu. Hampir sama. Banyaknya kekegiatan dan kemasyarakat itu aja. Seperti itu. Kalau boleh saya nanya ini ya. Ini pakaian yang dipakai oleh Pak Dewan ini. Boleh nggak ya? Boleh ya? Boleh. Saya pengen tahu itu harga kemeja Pak Dewan ini jauh jujur ya. Iya. Harga kemeja Pak Dewan ini berapa? Saya Pak... Sebentar Pak Dewan, saya mau ngitung dulu ya. Jadi kita ngitung apakah baju Anda itu tidak lebih murah daripada baju saya? Atau akan lebih mahal? Nggak gitu Pak. Ini sekitar berapa? 120 ribu kayaknya. Itu Woli dimana Pak? Masih ingat nggak? Biasanya saya jarang di yang supermarket. Jarang. Tapi ya kalau jalan aja ya. Kalau jalan ada bazar kayak gitu ya. Senang ya lihat beli ya. Oke. Ya hampir jarang sih kalau shopping-shopping kayak gitu. Jadi ini beli dimana? Tapi masih ingat nggak? Ini kalau nggak salah di res area ya. Res area ya? 120 ribu ya. 120 ribu. Res 20 ribu. Kebetulan waktu itu lupa nggak apa-apa salin ya. Waktu perjalanan kegiatan. Mampir di res area, sekalian sholat. Lihat-lihat ada yang jualan ya. Beli res 1 gitu. Seperti itu. Jaket sekarang berapa jaket harga? Kalau ini lumayan mahal nih. 200 ribu ini. 200 ribu? 200 ribu. 200 ribu mahal. Saya udah curiga aja ya. Lumayan mahal. Ternyata 200 ribu ya. 200 ribu ini waktu kunjungan di Tasik Malaya. Saya masih ingat. Ini di Tasik berarti? Iya di Tasik. Ini juga masih di toko-toko di pingin jalan ya. Saya waktu itu pulang kegiatan. Sama Haji Dedi yang lain beli makanan kayak gitu ya. Beli ini satu. Kenapa suka jaket model kayak begini atau gimana? Kebetulan juga ada waktu-waktu tertentu butuh jaket seperti ini ya. Seperti santai gitu lah. Santai atau juga bisa dipakai ngajar kalau kayak gini. Ya ketemu masyarakat lah gitu. Bagian atasnya sudah berjumlah 320 ribu. Jam tangan sekarang berapa Pak Dewan? Jam tangan ini ya 250 ribu. Gak ada mereknya tuh. Mereknya apa ya? Mereknya ikol. Saya baru pertama kali dengar itu ada jauh tangan. Itu beli dimana Pak? Jam Semarang. Bukan di Semarang. Sampingnya? Sehati. Eh apa ya? Antara itu disitu. Bukan, bukan. Nyari yang agak mahalan Q&K itu. Q&K itu kan lumayan sekitar 500. Tapi gak ada. Waktu itu adanya ini yang gambar mata. Saya senang. Kak. 250 ribu. Kapan itu dibeli? Ini ada mungkin 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Karena yang Q&K-nya mati gitu. Emang fanatik sama Q&K? Dari sekolah itu. Q&K terus gitu ya? Karena awetnya itu. Sekarang punya berapa jam tangan nih? Atau cuma itu doang? Yang ini aja. Yang matinya kadang dikasih ke mereka. Dibetulin kayak gitu. Dibetulin. Ini sudah berjumlah tadi berapa? 350-250 ribu. 600 ribu. 100 ribu bagian atas dengan aksesoris. Kenapa masih suka pakai jam tangan apa? Kan orang sekarang di hub. Ya, gak tahu mungkin. Gaya doang gimana? Gaya aja sih kayaknya. Waduh mantap. Gaya aja lah. Baik, Pak Dewan. Celana nih. Celana berapa harganya? Boleh ini? Ini bikin kayaknya sih. Celana tuh bikin. Ini kebetulan ada istri beli bahan kayaknya. Bikin berapa? Bikinnya 100 ribu kayaknya. Penjahit dekat rumah? Penjahitnya yang biasa. Di Dapil 3 juga? Enggak, di sini sih. Karena dekat Rabani ke dalam itu. Rabani? Iya, seberang Rabani. Ah, itu? Sema itu ya, di bawah itu ya. Kebetulan ya. PGRD 3 kalau tidak salah gitu. Gak masalah. Kok jauh-jauh banget dari? Ya mungkin. Udah langganan? Langganan, disitu. Murah. Karena kenal, Mang Agus. 100 ribu. Kemudian bahannya paling berapa nih? Semeter. Berapa ini? Paling 2 meter ya? 1 meter setengah. Ya, 100 ribu juga kayaknya. Katakanlah 250 ribu ya. Iya, 250 ribu. Sepatu biasanya? Sepatu juga. Saya itu kadang beli ya cuci gudang itu. Lihat yang agak mereknya, tapi ya cuci gudang. Kemarin beli di Jakarta. Karena kebetulan ada acara, itu cuci gudang 200 ribu. 200 ribu. Tapi ada mereknya, cuma cuci gudang aja gitu. Berarti promo diskon gede-gede anak gitu ya. Dan emang kalau beli sepatu kan ada yang santai, ada yang untuk rapat ya gitu ya. Untuk rapat aja, yang pantopol kayak gitu. Pernah beli itu ya paling mahal 250 ribu. Yang paling mahal itu? Yang paling mahal. Luar biasa ya. Padahal anak sekolah aja sekarang banyak kan gitu ya, Pak Dewan ya. Apa lah, rata-rata 200 ribu. Saya kemarin anak saya masuk ke SMA yang kedua. Saya bawa itu di pasar, bawa beli. Tapi tetap aja ternyata harganya, harga itu 200 ribuan sepatunya. Jadi hampir gak jauh beda ya. Pak Dewan, itu kenapa sih suka banget belak beli yang pinggir jalan kayak gitu? Apa sejak dari dulu kah? Atau gimana gitu? Ya sebetulnya sih kalau kita bicara uang, ya Pak Tadewan pasti orang bicara uang. Uang, ini juga mampu gitu kan. Tapi saya lebih berpikir bahwa masih banyak yang perlu kita bantu ya dengan uang yang ada itu. Masih ada warga atau yang lain yang emang kadang minta bantuan kalau kita gak punya anggaran juga kasihan. Seperti itu. Jadi saya lebih seping kos itu, jangan sampai ada yang minta bantuan yang sangat urgent ya. Kita gak bisa bantu. Kayaknya rasanya gimana gitu. Kadang saya juga ke keluarga, ya kita biasakan hidup sederhana. Jadi jangan sampai karena kita menjadi Dewan langsung berubah ya. Kalau mungkin ya rekan-rekan anggota Dewan main ke rumah saya yang di Gangduku, rasanya gak percaya ini adalah anggota Dewan. Karena mobil gak masuk, masuk gang sempit ya. Di situ, di belakang. Terus kalau marikin mobil dimana ya? Di jalan ya. Oh, di jalan. Mungkin kalau ini kena pelanggaran, ya. Tapi gak ada lagi. Sama RT di perusahaan lain gak itu? Tapi emang itu udah disiapin sama RT-nya di situ. Bahkan saya gak minta juga sama Pak RT di keluar bawahnya untuk pinggir jalan. Ya, Alhamdulillah. RT-RT maji ganateh, iya, anggota Dewana bagur. Kemudian anggota Dewan dan si izin. Ya, sebetulah kondisi. Saya tetap seperti dulu. Artinya lebih menekankan kepada keluarga dan anak-anak. Ya, kita tetap dulu sederhana aja sih. Sekarang juga sederhana. Bahkan keluarga saya itu anak saya. Kadang istri-istri saya gak mau dipanggil ibu Dewan. Anak saya juga kalau itu gak mau diantar. Ini kalau saya manggil Pak Dewan begini, ini boleh gak ya? Kalau saya itu biasa aja. Kalau anak-anak itu gak mau diantar ya. Apalagi cerita bapaknya adalah bapaknya anggota Dewan. Dia gak mau. Gak enak berteman dengan yang lain. Kalau tahu orang tuanya adalah. Tapi cerita anak Pak Dewan itu cerita. Jangan diantar lah sekolah gitu. Baik Pak Dewan, ini masih boleh nanya-nanya yang agak personal gak nih ya? Boleh. Itu Pak Dewan pakai mobil apa ya segaranya? Apa mobilnya dibeli setelah jadi? Dulu itu mobil pertama ya. Waktu masih kerja di pabrik, perusahaan. Saya sama teman-teman dibeli. Walaupun akhirnya saya yang ngecil. Dibeliin mobil Soluna yang lama. Harga 35 juta mungkin ya. Soluna ya. 35 juta. Akhirnya saya gak ngecil ke koperasi. Mobil udah ada di rumah ya. Itu sampai kampanye. Waktu 2019. Itulah perjalanan yang menemani mobil Soluna sampai dengan dilantik ya. Betul-betul menemani sukuan buka ya. Setahun kemudian. Karena sudah dilantik. Ada kemampuan untuk nyicil ya. Seperti itu. Katanya ya biar agak pantesan lah. Adalah yang menjual ya. Orang cikambek atau apa. Lupa ya. Itu ekspander. Ini amanya keluarga gak ngejinin. Kita tetap sederhana seperti itu. Gak usah beli yang aneh-aneh gitu ya. Tapi ya kunjungan sama gak mungkin pakai Soluna. Udah tua kayak gitu ya. Apalagi dah pil tiga itu ya. Ya istri ya pinjem lah uang. Untuk beli itu. Untuk nyicil ekspander. Kebetulan belakangnya. Waktu itu ya plat nomernya menarik. T129DH ya. Jadi mudah dikenal ya. Akhirnya istri juga setuju. Empat tahun berarti ya sekarang jadi anggota Dewan ya. Empat tahun. Apa yang paling di... Setahun lagi lah ya. Ya setahun lagi. Apa yang paling berkesan buat Pak Didin selama jadi anggota Dewan? Ya tentunya ada banyak perubahan. Banyaknya pembelajaran bagi saya. Yang awalnya hanya tahu tentang dunia kerja di perusahaan. Setelah dilantik saya harus belajar memantaskan diri. Harus belajar lebih tentang dunia pemerintahan. Tentang kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan. Itulah yang membuat terkesan dari saya. Saya terus belajar itu aja. Tapi memang dulu pernah punya cita-cita jadi anggota Dewan gak Pak? Di sini waktu kecil. Enggak. Enggak pernah. Dulu cita-cita jadi guru. Pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Bahkan orang tua juga sering menoakannya. Karena dulu itu guru itu kan satu harapan ya. Bagi pegawai negeri. Mudah-mudahan. Oh jadi bapak pegawai negeri dulu? Enggak. Petani semua. Oh petani. Kalau dari apa. Kalau di latar belakang sesuatu yang tidak mungkin. Seorang didirian anggawan itu menjadi anggota Dewan. Karena latar belakang orang tua adalah petani. Juga gak memiliki sawah. Petani apa. Baru tanilah kayak gitu. Tapi ya karena perjalanan mungkin ya kondor Allah menjadi anggota Dewan. Idealita sama realita Pak Dewan. 2018 sama 2023 ini. Kenapa? Ngapain sih jadi anggota Dewan itu? 2018 dulu ya. Sebelum 2019 dilantik. Dan sekarang perbandingannya 2023 itu. Ngapain jadi anggota Dewan itu? Tentunya memang dari apa tadi yang disampaikan dari segi kehidupan agak berbeda. Karena memang dunia yang kita geluti berbeda. Dulu adalah pulang pergi ke perusahaan. Sekarang ke masyarakat. Itu saja sih mungkin. Tapi memang di dalam perjalanan di kelembagaan banyak hal yang kita perbuat. Seperti membuat aturan-aturan. Kebijakan-kebijakan. Mengawasi dinas-dinas. Sesuatu yang berumpulnya dilakukan. Karena harus mengawasi intansi-intansi seperti itu. Itu saja mungkin perjalanannya. Tapi alhamdulillahnya setelah menjadi anggota Dewan itu banyak harapan-harapan masyarakat. Setidaknya ada ya yang aspirasi itu terwujud. Itu yang menjadi perasaan saya. Orang itu butuh air misalnya. Butuh aliran air. Kita bisa mewujudkan. Itu bangganya luar biasa. Sampai diundang beberapa tempat. Mereka syukuran. Syukuran jalan. Syukuran irigasi. Sama diundang. Betapa mereka iuran. Patungan untuk mengadakan liwatan. Untuk syukuran. Karena ini dambaan dari mereka sejak lama. Mereka menginginkan adanya aliran airigasi. Kemudian ada sumber air yang bisa masuk ke dapur-dapur. Alhamdulillah ada beberapa desa yang sudah terrealasi aspirasinya seperti itu. Dan itu tidak bisa. Perasaan yang didapatkan itu tidak bisa digabarkan dengan sekadar dapat materi atau apa. Sungguh berbeda. Karena orang itu. Menaruh percaya dan juga simpatinya sangat luar biasa. Bahkan mungkin dukungan yang setia itu ya seperti itu. Dari yang sudah. Yang mereka harapan terwujud seperti itu. Pak Dewan, yang paling 4 tahun jadi anggota Dewan. Apa yang paling berat dialami selama ini? Selama ini ya? Selama jadi anggota Dewan itu apa yang paling berat itu? Kalau Apa? Kalau perdebatan dengan rekan-rekan Praksi itu sudah hal yang biasa ya. Apa ya yang berat itu? Misalnya. Yang berat itu ketika Ada aspirasi yang kita sudah berjuang. Mati-mati ya. Tidak gol. Tidak gol gitu kan. Karena memang tidak semua Yang diharapkan oleh masyarakat itu Cepat realisasi. Kadang-kadang masyarakatnya ketika mengajukan pengennya kan Langsung gitu kan. Ini kan harus Harus sabar. Mendengarkan keluhan-keluhan. Itu saja mungkin ya. Karena yang dulu Tidak pernah ada keluhan dari masyarakat Sekarang dari mana-mana. Nampung gitu ya. Awal-awal seperti itu. Awal-awal kita seberat banget. Kaget nggak? Ada yang bersyukur. Ada yang kecewa itu kan. Banyak ya. Akhirnya ya mengalir saja. Dulu bagaimana jawabnya Ketika orang minta sesuatu Kita nggak bisa gitu kan. Itu gimana tuh jawabnya? Akhirnya dengan Apa adanya kita sampaikan Kita sudah berjuang. Kita sudah menyampaikan Apa yang menjadi kehendak masyarakat. Tetapi toh pada akhirnya Belum terrelasi juga. Ya mohon bersabar. Akhirnya mereka juga paham. Karena yang mengajukan ini Bukan desa ini saja. Ada beberapa lagi. Seperti itu. Apa enaknya sih Menjadi anggota dewan dari PKS? Kalau dari PKS Alhamdulillah Hampir setiap pekan Kita itu mendapatkan Apa Nasihat ya. Artinya kita terus Ada di koridor yang Yang lurus ya. Kita tahu bahwa Godaan Apalagi kita Tidak terbiasa dengan Mendapat yang Ya gaji berbeda lah Yang Darul dan sekarang. Kan pikiran-pikiran Keinginan-keinginan Hasrat itu Ada saja ya. Namanya juga manusia ya. Namanya juga manusia. Tapi karena ada Setiap pekan kita diingetin Bahwa kita itu Harus lurus Harus putih Dari awal putih Ya kita harus tetap putih Tunjukkan bahwa Ke masyarakat itu kita berbeda Kalau yang lain misalkan Menjadi anggota dewan itu Dilantik hilang Kemudian ada lagi di Menjelang pemilihan Kita enggak Dari sejak pelantikan Disitulah kita harus Terus ada di masyarakat Bahkan nanti menjelang Pemilihan lagi Kita tidak hilang Di Antara masyarakat. Pak itu Kalau bisa dijelasin Bukan dijelasin ya Digambarin Itu Godaan anggota dewan Yang paling besar itu apa sih Apa betulkah Harta Tahta wanita itu Tiga Ta ini Ya itu sangat Sangat berpotensi ya Sangat seperti itu Karena Di luaran sana Memandang bahwa Anggota dewan itu Ya Banyak uang Ya Bisa lah Untuk Apa Melakukan hal-hal yang Seperti itu Apa nikah lagi Atau beli apa Sangat Sangat Memungkinkan Dengan kondisi Seperti itu Hatunuhun pisan Pak Didin Sudah dongkap Podcast kita Semua Di Tim media DPD PKS Semoga berkenan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video